Sebulan jelang Piala Dunia U17, Timnas Indonesia terus memantapkan latihan di Jerman. Uji coba dengan sejumlah klub lokal masih akan dilakoni Garuda Asia. Latihan lebih latihan terus dijalani Iqbal Buyangge dan kawan-kawan di Dortmund, Jerman. Meski sempat kalah 0-3 saat uji coba melawan Eintracht Frankfurt U19, tapi tim bersultan Bima Sakti terus dilakukan evaluasi. Sang pelatih menilai Garuda Asia punya kemajuan yang signifikan. Kini mereka siap menjalani tiga laga uji coba lain dengan klub lokal. Seminggu ini sudah kelihatan progresnya, semoga di pertandingan uji coba berikutnya bisa lebih baik. Lebih menantang lagi karena lawan-lawannya juga yang notabene memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Seperti ya men's U19, mereka adalah peringkat satu di kompetisi di Jerman U19. Sebenarnya itu calon lawan timnas U17 di grup A, Panama mematangkan persiapan menjelang perheratan Piala Dunia U17. Pemusatan latihan pasukan Kanal Muda dilakukan di Ekuador hingga ke Turki. Panama kembali tampil di ajang Piala Dunia U17 telah absen selama 10 tahun. Squad yang diasuh Mike Stump akan menjadi pesaing timnas Indonesia U17 untuk lolos dari fase grup. Kedua tim akan bertemu di Surabaya pada 13 November mendatang. Tim Liputan melaporkan.